Tahukah teman-teman, bahwa Indonesia adalah negara hebat yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang melimpah? Selain itu, Indonesia juga menyimpan banyak potensi wisata yang sebagian besar belum dikembangkan dengan baik. Indonesia memiliki puluhan ribu kepulauan yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, dan dikelilingi laut yang luas. Tak mengherankan jika julukan negara maritim, disandang Indonesia meski tak semua sektor ini manfaatkan dengan baik. Namun negara yang memiliki potensi besar ini memiliki sisi buruk yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, ulas fakta akan mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari negara kita tercinta. Informasi ini bukan bermaksud menjelek-jelekan negara Indonesia. Baik buruk kita harus tetap menyukai Indonesia. Tapi beberapa hal ini perlu diulas secara lebih rinci untuk melihat keadaan Indonesia yang sebenarnya, dan harapannya kita menjadi semakin peduli terhadap masalah yang sering terjadi di negara kita tercinta. Berikut ini sisi gelap negara Indonesia. 1. Indonesia peringkat tertinggi negara paling korup di Asia. Indeks persepsi korupsi, di PK, Indonesia sebesar 38 pada 2021. Skor tersebut merupakan yang terbesar kelima di Asia Tenggara. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bahkan sangking merajalelanya korupsi di Indonesia, banyak orang meragukan sistem hukum yang ada. Mirisnya lagi di Indonesia korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam sebuah penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan korupsi merajalela adalah karena sistem hukum yang belum memberikan efek jerah, dan bahkan hukum di Indonesia cenderung meringankan hukuman para koruptor. Misalnya kasus Idlus Mahram yang merupakan mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, yang menjadi terpidana kasus swap pada proyek pembangkit listrik tenaga uap. Awalnya Idlus Mahram difonis penjara 5 tahun, namun setelah naik banding, hukuman penjara dipotong menjadi 2 tahun. Selain kasus ini masih ada kasus jaksa Pinangki yang fonis hukumannya didiskon 75 persen. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun, ia juga menerima hak bebas bersyarat. Ada banyak kasus korupsi yang fonisnya kecil atau bahkan menerima hak istimewa. 2. Memiliki pulau terpadat di dunia Pulau Jawa termasuk pulau terpadat di dunia. Setidaknya di pulau ini ada sekitar 150 juta orang bermukim. Jumlah ini akan terus meningkat di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang menjadi konsentrasi utama para penduduk yang ingin mencari peruntungan dalam masalah pekerjaan. 3. Pengelolaan ekspor-impor minyak bumi yang buruk Pada awalnya Indonesia mampu mengolah minyak bumi menjadi banyak produk hingga tahun 1990. Namun karena korupsi yang menggerogoti birokrasi, akhirnya sektor tambang lemah dan investasi pada pengolahan minyak jadi mandat. Indonesia pernah mengekspor hasil pengolahan minyak ke beberapa negara besar di dunia. Namun, sekarang Indonesia menjadi negara pengimpor hasil olahan minyak. Bahkan bisa dibilang negeri ini adalah pangsa pasar bagi banyak produsen pengolahan minyak. Sebuah ironi di mana seharusnya minyak mentah yang ada di dalam negeri bisa diolah sendiri, tapi justru diekspor dan kita gantian mengimpor yang sudah jadi. 4. Keadilan yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah Masih ingatkah teman-teman kasus kebakaran hutan yang luasnya mencapai 274.502? Kasus ini mengundang kontroversi lantaran pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Sumatera Selatan. Ia membuat sebuah kesimpulan yang kontroversial, dengan menganggap pembakaran hutan bukan sebuah tindakan merusak lingkungan. Namun pada faktanya berhektar-hektar hutan hangus dan hanya menghasilkan abu dan asap saja. Sementara itu seorang nenek terpaksa menerima keadilan dan harus mendekam di penjara. Nenek tersebut hanya memotong satu pohon dan hukumannya sangat berat. Dari dua kasus ini mana kira-kira yang merusak lingkungan? Menurut Anda, nenek yang tidak beruntung apa hukum di Indonesia bisa dibuat main-main? Contoh nyata lainnya ialah kasus sandal jepit, yang di mana si pencuri sandal jepit terancam penjara selama lima tahun, sedangkan para koruptor yang mencuri uang negara hingga miliaran, ada yang dipenjara hanya satu tahunan, dan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak bebas bersyarat. Miris bukan? 5. Kompetensi sumber daya manusia yang masih rendah Indonesia memiliki banyak sumber daya, hanya saja tak semuanya memiliki kompetensi yang tinggi. Hal ini sebenarnya menakutkan. Sebuah negara akan kian maju jika SDM-nya punya kemampuan yang tinggi. Menteri Pendidikan mengungkapkan tingkat literasi dan numerasi Indonesia masih sangat rendah. Selama 18 tahun terakhir Indonesia berada di peringkat bawah untuk nilai kemampuan literasi dan numerasi. 6. Indonesia berada di peringkat kedua negara termiskin di ASEAN World Data Lab menyajikan data tingkat kemiskinan negara-negara di dunia dalam website monitor yang World Poverty Club. Berdasarkan data persentase, Laos menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi. Namun, jumlah penduduk yang berada dalam status kemiskinan ekstrim terbanyak berasal dari Indonesia. Di tahun 2021, BPS membuat laporan bahwa di tahun 2021 tingkat kemiskinan mencapai sebesar 10,4 persen atau sebanyak 27,4 juta orang Indonesia berstatus miskin. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia juga merupakan masalah tertinggi di Indonesia. 7. Selalu gagal mengolah sumber daya Pada poin sebelumnya telah disebutkan jika Indonesia gagal dalam hal pengolahan minyak yang sebenarnya sangat melimpah. Pada akhirnya banyak diekspor dan menerima hasilnya saja. Selain itu Indonesia juga banyak menggantungkan hal ini kepada pihak asing. Lebih dari separuh pengolahan tambang dikuasai oleh asing, termasuk yang paling fenomenal tambang emas yang dikelola oleh Freeport. Indonesia selalu gagal mengelola banyak sekali sektor penting yang ada di negeri ini. Kekurangan tenaga ahli atau memang tak ada yang mampu mengelolanya, hingga akhirnya pihak asing selalu ikut campur dan membuat semuanya jadi terhambat. Seharusnya Indonesia sudah mampu mengelola sektor penting ini, agar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seperti yang tertuang dalam pasal 33 UD 1945. Itulah tadi sisi gelap dari negara Indonesia yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal memberantas korupsi dan mengatasi kemiskinan. Semoga dengan informasi ini teman-teman dapat melihat sisi lain negara kita tercinta. Jika ada sisi gelap lainnya yang belum disebutkan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.